Ibu bayi korban penganiayaan kaget dan syok atas perilaku penganiayaan yang dilakukan pada anaknya. Kekesalan ibu bayi semakin besar lantaran pelaku penganiayaan merupakan pacarnya sendiri. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah kos pelaku dan juga di dalam mobil. Video penganiayaan bahkan lebih dari dua kali, bahkan berkali-kali. Atas perbuatannya, ibu bayi berharap pelaku dapat dihukum sesuai perbuatannya. Apalagi pasca kejadian tersebut, suang bayi dikatakan mengalami penurunan badan drastis. Kalau saya sama dia itu kan 9 bulan kenal, tapi ketemu itu setelah 2 bulan kenal baru ketemu sama dia. Itu pun sebulan sekali, karena saya itu tinggalnya beda kabupaten sama si pelaku. Dan selama setau saya itu, anak saya itu lengket sama dia, dia juga sayang sama anak saya. Tapi beberapa bulan belakangan ini jadi beda, anak saya juga sudah tidak mau digendong sama dia. Semoga pelaku didapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada anak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.